nanti ini kan islahnya eh ini yang modern ya apa semacam apa sih Pak spaya Pak air terjun atau apa sih ya air terjun modern ya ini insyaallah teman-teman akan digempur kita hancurkan semuanya kita ganti dengan air terjun klasik hatap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua apa kabar warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Ian RTV wah Masya Allah ini Ian RTV ini insyaallah akan meliput hal-hal terkait dengan keindahan seni dan sebagainya terutama yang paling utama adalah mengenai landscaping dan dekorasi taman dan sebagainya teman-teman ini video pertama ya Insyaallah ini saya tidak sendiri yang insyaallah kita akan terus lanjut terkait dengan apa ya mengpromosikan karya-karya putra bangsa di rumah-rumah orang-orang pribumi di sini Insyaallah teman-teman Nah saya ditemani oleh Pak Kuyubi Pak Kuyubi Pak kabar Pak gimana sehat Pak ya ini Pak Kuyubi ini dari Boyolali teman-teman semua Boyolali di Jawa Tengah Nah jadi nanti saya akan selipkan sedikit wawancara saya dengan Pak Kuyubi teman-teman semua sekarang jadi ini kita akan sedikit bertanya untuk lebih mengenal Pak Kuyubi Pak Pak Kuyubi Pak kabar Assalamualaikum gimana kabarnya Pak sudah berapa lama di Dubai ini Pak kira-kira sekarang ini baru 20 hari 20 hari teman-teman 20 hari setelah proses pembuatan paspornya tiga bulan ya tiga bulan tiga bulan teman-teman proses pembuatan paspor di Kalikunya memang ada beberapa dokumen yang kurang ya Pak jadi dibuat baru lagi baru selesai tiga bulan dan Alhamdulillah akhirnya Pak Kuyubi sampai di samping saya Pak Kuyubi teman-teman ini kan mungkin pengen tahu nih Pak Kuyubi kan Alhamdulillah ini kalau saya sebut master landscaping dekorasi buat taman air terjun apapun dekorasi taman luar dan dalam rumah insyaallah Pak Kuyubi bisa Pak Kuyubi di landscaping ini dekorasi udah berapa tahun Pak ya kurang lebih sekitar 15 tahun lah 15 tahun ya 15 tahun 15 tahun terus kira-kira eh apa Pak Kuyubi disampai di sini ya teman-teman ingin tahu apa sih yang Pak Kuyubi tangkep atau lihat selama 20 hari ini di sini mengenai Dubai mengenai Dubai ini yang saya anggap begini kalau untuk dunia landscaping sebetulnya masih rang sebelumnya masih hijau karena mungkin kultur juga beda ya beda lah sama tempat kita di Indonesia itu beda sekali kalau di sini kan memang kuatannya panas kuranglah di luar dan kurang diperhatikan iya betul jadi sebetulnya malah opsi atau apa apa Islam itu macam-macam dekorasi kurang malah apa ya kalau di Indonesia itu banyak sekali gitu ya misalnya dengan adanya Pak Kuyubi ini insyaallah Pak bisa mungkin bervariasi lebih banyak insyaallah Pak Kuyubi tapi kira-kira inian pertamanya kesannya apa senang di sini insyaallah pertama ya biasa lah orang baru ya orang baru manusiawi gitu ya manusiawi lah pasti agak kangen-kangen kangen bingung gimana dia sempat nangis lah jauh jauh di negeri orang oke Alhamdulillah sini sudah ada banyak teman bagaimana ini sekarang juga lagi makan apa nih Pak ini makanan nonton sayur ya nonton sayur ini saya makan bakso teman-teman nonton sayur ini ada temennya cendol ini temennya teh manis es teh manis jadi udah kayak di Indonesia aja kan ini untuk mengobati Pak Kuyubi kerinduannya lumayan di kampung-kampung di Indonesia oke Pak Kuyubi kita mudah-mudahan nih nanti kita seterusnya akan membuat video ya terkait masyarakat skating terus juga dekorasi apapun yang terkait dengan seni-seni insyaallah kita akan buat di Ian TV Ian Art TV Oke teman-teman jangan lupa ikuti Ian Art TV terima kasih Oke teman-teman biar tidak penasaran kita proyek kita saat ini mau mengerjakan apa ikuti saja video dari kami ini sampai ketemu nah siap-siap Pak Kuyubi menolongkan ini barang-barang ini dengan Abdurrahman anak dah mati ini Asya Allah Saya nentuin Ini adalah kabel marut makin ini gagang pacul ini bodam bodam tuh ini ada sahabat ini sahabat ada satu plastik lagi ini sabak ini teman-teman tarik sini ada satu lagi ini paku-paku kayaknya kita akan berjuang berjuang teman-teman ini kita insyaallah akan menggempur menghancurkan ini semua ya pak ya pak kubi iya kita buat nanti ini kan islahnya ini yang modern ya apa semacam apa sih pak kubi air terjun atau apa sih ya air terjun modern ya ini insyaallah teman-teman akan digempur kita hancurkan semuanya kita ganti dengan air terjun klasik dengan model batu-batuan yang dibuat begitu alami walaupun terbuat dari semen dan pasir ya ini dia penampakannya penampakannya itu jadi teman-teman ini ini nanti insyaallah dipertahankan oleh tuan rumah mungkin insyaallah nanti setelah kita membuat proyek ini untuk depannya bisa juga ini kita gunakan untuk proyek lainnya ya proyek lainnya ini nanti kita hancurkan semuanya ini juga kita hancurkan sampai kita rencananya buat sekitar 3 meter ya lebatnya ke atasnya 2 meter 2 meter 2 meter setengah insyaallah ya reikuti terus teman-teman ini teman-teman proses pencabutan granit supaya pelan-pelan ini biar tidak pecah karena ini bisa digunakan lagi untuk pertuan lain ini teman-teman ini sudah dicopotin granitnya ya yang atas juga ini juga ini batu alamnya ini kita sebutnya apa di Indonesia ini batu alam batu alam sebutannya ya ini ini harus kita hancurkan ya lihat cepat nanti kita hancurkan juga beton yang di dalamnya ini wah lihat tebal tidak tahu mudah-mudahan itunya tidak terlalu tebal sih dalamnya suai-sui selamat menikmati suhbarak mohammad ada sadiq mal'ana mohammad min pakistan suhbarak alhamdulillah masyaallah mutawah mizakallah khair kifak nah teman-teman tuh datang ininya tuh apa barang-barangnya semen Pasir Dan lain-lain Syukra 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 InsyaAllah Ini Muhammad Sama saya ini udah Mungkin udah 10 tahun Asrah Sanawat Terpuluh tahun Sama Muhammad Syukra Syukra Katanya Ini katanya Udah lama sekali Katanya kerjaan kita nih Bagus-bagus katanya Desainnya Desain untuk landscapingnya Alhamdulillah Syukra yang harus sayaran Pak Adin Ewa Ewa Ini besi yang 10 mili sama 8 ini padinya kita mau butuh 6 tapi 6 nya gak ada bisa tapi Pak Pak Kwebe bisa ya ini emang agak besar sih ya ini dia udah bergigi dia yang 8 itu enggak pasir disitu Pak ini taruh batako disini iya ada tabuk mie ya temen-temen kita pesannya 100 100 batako tapi lihat temen-temen ya ini batako disini itu super kuat ini teman-temen terkenal disini ini yang ikurannya 15 15 cm sebentar Pak Kwebe lagi ngapain Pak ini canggul canggul beberapa tempat kita enggak nemu akhirnya saat ketika pas lagi enggak sengaja Pak Kwebe ingat iya udah canggul jadi memang selamanya kalau disini itu temen-temen tidak walaupun gali-gali apa gali tanah itu tidak pakai pacu gitu tetap pakai stop ini pakai stop ini kopeng ini tapi lagi modif-modif sama Pak kuyubing ini modif apain Pak agak ini terlalu mudif-mudif ini sama Pak kuyubing tentunya jadi aja nanti masya Allah berserak seikh Mohamad asrah 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 masya Allah asrah 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 Teman-teman, sekarang saya tinggalkan bubuk Pak Kuyubi dan Abdul Rahman Saya ingin melakukan aktivitas lainnya Jadi sebagai informasi saja bahwa insya Allah Channel ini akan membicarakan terkait masalah landscaping Dekorasi taman yang tentunya merupakan hasil-hasil Hasil karya anak bangsa Suatu kebanggaan jika karya-karya putra bangsa Ada di rumah-rumah orang-orang Arab Apalagi kalau sampai bisa mendapatkan proyek dari pemerintah Insya Allah, doakan saja teman-teman Jadi nanti ini terkait dengan usaha atau aktivitas ini Kita buatlah seperti air terjun, baik yang klasik atau modern Atau air tirai Kita juga dengan gazebo Kita juga buat air mancur Terus juga 3D lukisan Dan semua dekorasi taman termasuk juga Dekorasi tembok Jadi insya Allah Mudah-mudahan bisa bervariasi Aktivitas-aktivitas yang ada di Ian Art TV ini Termasuk juga nanti kita lihat hal-hal yang bisa Saya liput Terkait dengan keindahan Dan karya seni Apapun bentuknya Insya Allah Akan masuk dalam channel ini Oleh karena itu dukungan Dari teman-teman semuanya Support Pasti akan sangat membantu Untuk perkembangan channel ini Oke teman-teman Ikuti terus Channel Dari Ian Art TV ini Dan jangan lupa untuk juga ikuti Channel saya yang terdahulu Yang masih juga aktif Yaitu Ian Vlogs Nanti saya akan tulis di kolom deskripsi Atau saya akan tulis disini Di screen Oke teman-teman Ikuti terus video ini Terima kasih